Hai ini dia es kue dua warna dan dua rasa dan ini yang sudah jadi dan sudah mengeras dan sudah jadi es kuenya tinggal kita buka gampang sekali dan kita pencet bawahnya lalu kita cicipi tttt dan sahabat semua manis sekali assalamualaikum tttt dan sahabat semua jumpa lagi dengan saya channel Amis tem di video kali ini saya akan membuat es kue bahannya dari tepung agar-agar dan capualet tttt dan sahabat semua dan ini pop ic-nya rasa durian es kuenya rasa durian saya pakai pop ic satu saset dan ini gula pasirnya 4 sendok makan sudah siap semua adonan es kuenya Mari kita saksikan cara membuatnya pertama-tama kita tuangkan 4 gelas air putih ukurannya gelas minum tttt dan sahabat semua sesudah kita masukkan air kita tuangkan si pop ic rasa durian dan tepung agar-agarnya sesudah dimasukkan agar-agar dan pop ic-nya jangan lupa kita kasih gula pasir 4 sendok makan tttt dan sahabat semua sudah dimasukkan semua adonannya kita aduk-aduk dulu sebelum kita pasak tttt dan sahabat semua kita pasak si adonannya dan ini sudah diatas kompor tinggal kita nyalakan kompornya sudah dinyalakan kompornya jangan terlalu besar apinya tttt dan sahabat semua sedang-sedang saja dan jangan lupa diaduk-aduk jangan berhenti sampai mengental ya sampai mendidih diaduk-aduk terus tttt dan sahabat semua nah ini sudah mendidih dan sudah mengental tinggal kita angkat tttt dan sahabat semua nah ini dia sudah saya angkat dari kompor tinggal kita diamkan jangan agak terlalu panas tttt dan sahabat semua ini masih panas banget dan kita siapkan dulu plastik buat bungkus es kuehnya tttt dan sahabat semua nah ini dia sudah agak anget ya enggak terlalu panas kita masukkan dulu ke tempat corong nih tttt dan sahabat semua ini yang buat saus atau kecap ya tempatnya biar gampang dimasukkan ke dalam plastiknya dan saya tutup dulu jangan lupa ditutupnya yang kencang tttt dan sahabat semua agar tidak copot apabila dimasukkan ke dalam plastik si adonan es kuehnya tinggal kita masukkan ke dalam plastik tttt dan sahabat semua pelan-pelan saja sangat gampang sekali ini tttt dan sahabat semua kalau pakai ini tinggal kita pencet-pencet saja sudah dimasukkan tinggal kita rapatkan dan tekan ini sangat mudah sekali tinggal kita tekan nah ini sudah jadi satu tttt dan sahabat semua tinggal kita masukkan lagi yang kedua nih kalau ini penuh banget tttt dan sahabat semua kalau buat jualan ini bisa 2000an ini saya sengaja buat penuh si adonan es kuehnya nah ini tttt dan sahabat semua yang terakhir kita masukkan lagi kita singkat saja ya sudah yang terakhir ini yang warna kuning dan rasa duriannya es kuehnya nah ini sudah selesai yang rasa duriannya warna kuning tinggal kita simpan dulu tinggal kita warna merah tttt dan sahabat semua dan kalau yang merah ini rasa strawberry dan kalau yang merah ini rasa strawberry dan saya pakai gula tidak pakai pop agar agar agarnya kita masukkan sudah agar agar kita aduk dulu sudah diaduk kita masukkan gula pasir saya sisain setengahnya saja ini sudah manis ya 5 gelas air minum sudah dimasukkan semua agar agar agarnya dan gula pasirnya tinggal kita pasak kita singkat saja sudah dipasak dan sudah matang dan sudah enggak terlalu panas hangat ini tttt dan sahabat semua dan saya sudah masukkan ke corong botol ini tinggal kita masukkan ke dalam plastik yang warna merahnya rasa strawberry dan saya sudah dikasih rasa strawberry tadi tttt dan sahabat semua dan saya tidak di video ya nah ini mah saya kasih kasih setengahnya saja ukuran seribuan tttt dan sahabat semua kalau buat jualan ya kita taruh di bawah saja yang lebih luas kita masukkan lagi tttt dan sahabat semua ini dimasukkan plastik gini harus ada triknya ya jangan didirikan kayak gini kita tidurin supaya ininya merata dan kita tekan biar ininya rapat dah kan kita masukkan lagi yang ketiganya si adonan es kue rasa strawberry ini tttt dan sahabat semua kita ulang caranya kita tidurin kita ratain dan kita rapatkan lagi nah mantap sekali tttt dan sahabat semua rata jadinya hai 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 dan kita coba lagi satu kali lagi dan tidurin supaya ininya merata dulu sudah merata kita tutup dan kita tekan nah jangan sampai tumpah Hai nah jangan sampai tumpah kita rapatkan tekan tinggal tekan nah merata tttt dan sahabat semua kita singkat saja sudah jadi semua dan sudah saya masukkan ke dalam plastik ini atasnya dua tumpukan ini yang satu belum nih Hai nah coba ini tttt dan sahabat semua hasilnya ada berapa bungkus Hai nah ini modalnya cuman 8000 tttt dan sahabat semua gula pasir 4000 dan si agar-agarnya 4000 hasilnya ada 21 tttt dan sahabat semua lumayan kalau buat jualan lumayan untung besar tttt dan sahabat semua tinggal kita tata kenampan ini ini yang pertama sudah keras tapi belum dimasukkan ke dalam pleaser ini sudah sudah dingin Hai nah ini sudah saya tempatkan kenampan ini dan saya sudah ditatah ya tinggal kita masukkan ke dalam pleaser kita singkat saja sudah lima jam saya masukkan ke dalam pleaser dan sudah jadi es kuehnya tttt dan sahabat semua Hai ini hasilnya sempurna sekali tuh keras nggak begitu keras namanya juga es kueh nah ini yang rasa stroberinya saya coba dulu dan cicipi dulu rasanya tttt dan sahabat semua kita tinggal pencet bawahnya dan kita keluarkan si es kuehnya tinggal dicicipi manis banget dan sempurna dan nggak keras mantep bener mantep tttt dan sahabat semua manisnya terlalu manis ini tttt dan sahabat semua karena kan airnya yang merah ini cuman lima gelas ya dan saya coba lagi yang warna kuningnya rasa duriannya tttt dan sahabat semua dan ini sempurna juga coba saya kupas dulu es kueh rasa duriannya Hai dan bismillahirrahmanirrahim kita cicipi tttt dan sahabat semua mantep sekali dan rasanya duriannya terasa tttt dan sahabat semua ya terima kasih tttt dan sahabat semua sudah menyaksikan video cara membuat es kueh semoga bermanfaat buat tttt dan sahabat semua sampai jumpa lagi di lain rasa dan di lain video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi selamat menikmati